Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Ya pun Balik lagi bersama saya Meli Yasari disini Di program podcast Jawa Ekam Dalam segmen bisnis Di sebelah saya Sudah ada Bung Dolok Apa kabar Bung Dolok? Alhamdulillah sehat Meli, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Harusnya saya ingin nanya gimana nih Bung Dolok? Alhamdulillah sehat Kesibukannya selalu pandemi ini apa sih Bang? Nah kalau pandemi Lockdown ya kesibukannya Nah selama lockdown Bang Selama aktivitas selama lockdown itu apa? Aku lagi belajar juga nih podcast-podcast Makanya soan ke tempatnya Itu novel Ke Jawa Ekam yang Kalau ini podcaster Senior lah kalau di lampu Belajar-belajar Selain belajar podcast Bang Ada kegiatan yang lain gak? Ya memang kalau wartawan masih ya Masih-masih wartawan Koran juga masih jalan Online juga masih jalan Sekarang lagi persiapan untuk Karena belajar podcast Kita ada rencana teman-teman Bikin TV streaming multi-platform nanti Sama Lagi Nelatenin lamban akas Oh ya Ngomongin lamban akas itu ada Satu yang bakal kita bahas Sore ini ya Siap Lamban akas itu sebenarnya konsepnya apa sih Bang? Lamban akas itu Awalnya Semacam villa keluarga ya Semacam villa keluarga Ada dua rumah panggung disitu Rumah panggung yang pertama Rumah keluarga besar kami di Minanga Besar Komering Dibongkar dari sana Direkonstruksi di Kalang Besi Terus yang satunya Kita bikin rumah Tapi rumah baru Kalau cuman dia gayanya Lebih ke Palembang ya Gaya Palembang Jadi kalau yang Satunya gaya Komering Dan juga gaya Palembang Buat yang belum tahu Lamban akas itu adalah Rumah kakek ya Bang? Ya bahasa Kombinasi antara Bahasa Lampung sama Bahasa Komering ya Kalau bahasa Lampung rumah itu Lamban Kalau bahasa Komering kakek itu Akas Yang bakal ditampilin di dalam Lamban akas itu nanti apa sih Bang? Nah kalau itu sih Secara konsep Memang belum final ya Tapi teman-teman Sudah bikin berapa kali Acara Kumpul-kumpul Kami kerjasama dengan Pok Darwis Kelurahan Kita namanya level Kelurahan aja Pok Darwis Kelurahan Kemarin udah sempet bikin Di belakang Lamban akas itu Karena kami di Kelurahan Sumber Jog Sejahtera Kita komunikasi dengan Pak Lura Kita bersama dengan Pok Darwis Ada sanggar Nufusa etnikah disitu Ada sanggar tarinya Ada Makeup artisnya Ada Pembuatan Kostum Tradisionalnya Jadi Ya intinya kawan-kawan Pok Darwis dan Pegiat seni budaya Di sekitaran Lamban akas Terus juga Ya jualan kopi juga Tipis-tipis Itu juga yang mau Melitanya Melitanya kan Bakal ada Dibikin konsep Cafe Ya kalau Cafe berat sih ngomongnya Kalau aku sih lebih Nyebutnya kedai kopi Kedai kopi Tepat ngumpul Tepat ngumpul Nah itu Bocoran nantinya itu gimana sih Bang Apanya Kedainya itu Enggak ada Cuma karena tempatnya sih Lumayan gede sih ya Malum ayahku Waktu beli itu 4000 meter Jadi ya Harus Harus Dipikirin itu dipakai buat apa Sekarang kalau sekarang yang ada Ada dua rumah panggung Ada satu aula Ada satu kolam rumah panggung Ada kolam benang Buat anak-anak Ya intinya sih Diberdayakan Dari awal juga Malum ayahku itu biasanya Kalau punya sesuatu Memang biasanya dipakai untuk Yang kalau bisa bermanfaat Untuk banyak orang Dan kalau hari ini Karena kita ngelibatin teman-teman Pok Darwis Jadi memang akan Akan kental Di kebudayaannya Jadi untuk kedai kopinya itu Masih Tapi kayaknya kemarin ini udah Nyi-nyi Kopinya udah Yang khas lamban akhas Baristanya udah 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 fix lah ya Akan jadi baristanya Masih Masih keponakan ku juga Terus kawan-kawan di Komunitas Cinta Kopi Lampung Juga banyak bantu Kalau aku sih bercanda nya gini Karena kan kopi Kopi cafe kan Paling gak buat kantong gue mahal 18 ribu gitu harganya Ya itu ada juga jualannya Cuman yang kopi tubur Kayak gini Yang kopi kantin Yang kita SMA Itu ya tetep ada Tetep harus ada Harus ada Oke Nah Buat Yang kemarin beli baca bang Dalam cup kopinya itu kan namikan Lamban Akhas Lamban Akhas itu kan rumah Sedangkan Kopinya itu kenapa dinamain kopi Lamban Akhas Gak ada kopinya malah ya Cuma lamban Akhasnya aja ya Iya Karena sih memang Memang sebutnya konsep Konsep besarnya sih Memang lamban Akhas itu Tidak sekedar kedai kopi Tadi sempat juga disinggung Aku sama kawan-kawan Lagi penjajakan Untuk TV streaming multi-platform Jadi Ya karena tempatnya gede Dan Beberapa kawan ngomong Asik nih buat syuting Misalnya untuk syuting Film pendek Kemudian kemarin juga Untuk side Nari Yang udah pernah disitu Kemarin kan ada Workshop serampang 12 Dari Riau Di Rumah Panggung Terakhir juga ada yang Tarian Tarian Apa namanya Kreasi yang kemudian Dipentaskan di Di Kemilau Tapis Acara Kemilau Tapisnya Ibu Gubernur Kemarin Jadi pada intinya sih Sebetulnya karena tempatnya Kayak gitu Jadi Diakomodasikan Untuk yang sesuai Sama vibe-nya Bung Meri mau tau sih Apa aja isi di dalam media Yang bakal dijalani nanti Basicnya kan tadi TV streaming Multi-platform Jadi memang Mungkin beberapa temen Kan mengenal aku Di Koran Emang aku wartawan Koran Lumayan lama Aku baru 22 tahun Jadi wartawan Juga di Koran terus Dan hari ini Eranya Disebut-sebut Sebagai Era digital Digitalisasi Kalau di Bahasa Kemediaan Disebut konvergensi Jadi bahwa setiap media itu Harus mampu Menyampaikan Apa namanya Area jurnalistiknya Dengan platform-platform Yang tersedia sekarang Dan digitalisasi Juga kemudian Secara alamiah Mengharuskan Setiap Wartawan Setiap perusahaan media Untuk Akhirnya Ya kayak sekarang Kita ber-youtube ria Ber-streaming ria Gitu loh Kalau dulu cuma nulis doang Kita harus mulai belajar Cara ngedit video Cara shooting Ya Secara garis besar sih Itu Cuman kalau ditanya Dalam konteks besar Yaitu bahwa Yang sedang dikerjakan hari ini Semacam Kayak kalau temen-temen Kenal aku di Lampung Express Lampung Express Tapi dengan format Yang akomodatif Dengan zaman sekarang Oke Itu bakalan ngambil Orang-orang luar Atau cuma keluarga aja bang Ya harus orang luar Dan harus kawan-kawan Yang memang Memang Militan lah ya Bukan Bukannya militan ya Karena pasti bobat alas ya Kita sadar diri Bahwa Lampung Express Dari dulu Bukan Bukan perusahaan Dengan Sokongan modal yang kuat Kita Koran lokal Yang mencoba terus Bertahan Di tengah Di tengah Kompetisi Bisnis media Yang sedemikian Keras kan Tapi memang Ketika sudah bicara Sekarang multi-platform Sebetulnya jadi satu kesempatan Buat siapapun Untuk Maju Karena Kalau dulu misalnya terbatas Ya Ada keterbatasan Misalnya studio itu Kalau bikin mahal Kamera itu harganya mahal Sekarang dah Yang penting ada alatnya Sekarang terjangkau Sekarang harganya Kalau dulu kita mau live TV Misalnya saya juga pernah jadi produser Di beberapa televisi lokal Ya kan mahal Gitu loh Jadi kalau kita ngobrol gini Untuk live Alatnya kompleks Biayanya mahal Sementara sekarang Sejak ada era digitalisasi Terutama ada platform internet Ada youtube Ada spotify Ada website Segala macem Ya Mempermudah dan mempermurah Makanya mulai berani itu Gara-gara Jadi lebih murah ya Kalau dulu Enggak kemimpi-mimpi Gitu loh Untuk kesitu Ya kan Kalau sekarang Mungkin jadi agak lebih berani Apalagi Yaitu Aku Soan Kecawa Ekam Sebagai salah satu Produksi Podcast Yang sangat 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 advance Kalau untuk ukuran lampu Pemilihan tema Kemudian keberanian Untuk breakthrough Di jumlah episode Ya ini bagian dari belajar juga Ya dan Meli juga disini Adalah bagian dari belajar Jadi Bung Isi di dalam Platformnya itu Bung Apa aja Kalau Kecawa Ekam kan Ada UNKN Kebudayaan Segala macem Kalau yang sedang dikerjakan Ini apa Isinya Kalau tanya mimpinya Secara garis besar Tetap jurnalistik ya Tetap Tetap Apa namanya Dalam tanda kutipnya Porsi Utamanya tetap news ya Karena memang Dengan latar belakang Kewartawan yang aku punya Aku ngerasa sih Itu yang aku Paling 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 Kuasai Bidangnya Tapi tentu saja Seperti yang tadi juga Disinggung di depan Bahwa era digitalisasi Itu kan Kemudian bikin semuanya Jadi berkembang Kalau misalnya Jurnalistiknya Hanya Misalnya kayak tulisan koran Aja kan menonton Mau gak mau Kemudian kita harus Mengembangkan Konsep Ke hal-hal yang lebih Kekinian Jadi Karena koran sekarang Banyak ditingan Lebih ke internet gitu ya bang ya Gak ada lagi yang baca koran Kalau begitu Ya kan Kita pagi langsung buka grup WA Gak pernah lagi baca koran kan Baca info Ini infonya dari grup WA sekarang Sama itu yang kubilang tadi kan Di masa sekarang Misal gitu ya Kalau zaman dulu Itu kita Aku juga sempat jadi produser Di beberapa film Baik indie maupun yang mainstream Akan mahal kalau dulu Sementara kan kalau sekarang Bikin film Seperti modal nekat Ya bisa juga modal nekat Modal kreatif lah ya Modal kreativitas ya Kreativitas Sudah tidak semahal Dan sekompleks dulu Udah gitu juga Seperti yang Yang aku sebut di awal Platformnya sekarang Tersebiah banyak gitu loh Makanya disebut TV streaming Multi platform Ya kan Nanti Facebooknya ada Youtubenya ada Mungkin TikToknya ada Karena timnya juga udah nyiapin Dan tentu saja Nanti ketika Di titik tertentu Ketika permodalan Sudah cukup kuat Kita akan juga Diambil di digitalisasi Kanal Televisi Yang mainstream Kalau untuk Sinatron gitu Ya pengen Pengen banget Karena yang Meli dengar Kemarin udah ada Yang suka buat-buat film gitu Oh iya iya Salah satu tim kerja Ada yang memang 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 Makomnya bikin film Karena dia kuliahnya Emang diisi Di media rekam Wahyu Dan Kalau hari-hari ini Kan dia masih Jopan wedding Masih syuting Tapi memang Dengan latar belakang Seperti itu Artinya Mudah-mudahan Iya bukan mudah-mudahan Ketika kita Ke tim berdiskusi Pasti disebut Kita akan bikin yang Banyak sih Kalau ide Banyak lah Mungkin nanti dia bisa Semacam kayak Strip Apa gitu Fragment Atau Sinetron Mungkin terlalu panjang Tapi paling Kayak strip Terus itu Sketchup Mungkin istilahnya Ya kan Baik yang misalnya Komedi Horror Segala macem Sudah diobrolin Dan Karena tempatnya Lamban Akas Kayaknya banyak Spotnya Ini mau diapain Jadi kapan bakal ter Kalau target ya Target pribadi Target pribadi sih Akhir Januari Akhir Januari Kita kalau bisa Udah Udah Secara formal Maksudnya Badan hukumnya Udah Udah bener Kemudian kita Mungkin ada Ya Sekedar Kiuplirin Atau Gunting pita Targetnya Akhir Januari Jadi Kalau Proses kerja-kerja Sebenarnya Udah cukup lama Aku Aku Misalnya Mencoba Membangun Kanal Facebook LNTV Broadcast Itu udah Setahun Kurang lebih Ya masih jauh ketinggalan Mencoba WCAP Tapi Udah cukup lumayan Sekarang juga Udah ada istilah Monetisasi Kemudian Ya Insightnya Sudah cukup lumayan Itu nanti Jadi salah satu Platform Karena kita Jika multi-platform Ya YouTube Jika udah disiapin Yang dibilang juga TikTok Jika udah disiapin Digitalisasi kanal Yang akan menggantikan UHF Dan kawan-kawan juga Sudah disiapkan Kita sih pengennya Akhir Januari Nanti kita bisa Secara Formal Mengumumkan Bahwa LNTV Broadcast Sudah tayang Jadi Jadi Kemarin kan Kemarin Sempat Baca Senep Bung Golok Dia lagi Mencari Talent Open Talent Itu udah Dapet Atau masih Mencari Sampai hari ini Kalau dapet sih Udah ya Yang sudah Secara Secara Intense Di Laman Akas Di Laman Akas juga Memang udah kawan-kawan Kawan-kawan Performer ya Kawan-kawan Seniman Cuman kan Memang kita Jadi Kadang-kadang Kita kan Suka nonton gitu ya Kalau YouTube Misalnya Atau Facebook Atau di televisi Kita pengen sih Di Lampung Terutama Atau paling gak Kalau aku sih Di Kelurahan Dekat rumah Itu ada Satu komunitas Yang Bisa Memfasilitasi Kawan-kawan Kreatif Dan Kalau rezekinya Bagus kan Kita bisa Maju bareng-bareng Jadi Mungkin kalau di Jogja Mungkin kita tahu Ada komunitas pengamen Di Alun-Alun Ada Triswaka Mabila Gitu ya Itu kan Dibangun awalnya Dari komunitas Jadi ada Ada yang memang Jago nyanyi Ada yang memang Misalnya Jago Medit video Kemudian ada yang Paham soal Algoritma Sosial media Kita pengen sih Pengennya Ngukulin kayak gitu Model kayak gitu Karena sekarang Kita tahu Dengan keluasan Kesempatan Yang ada di dunia Per media sosial Dan hari ini Aku ingat sih Terakhir ketika Ketemu dengan Prof. M. Nuh Ketua Dewan Pers Dia bilang kayak gini Kalau zaman dulu itu Babakan-babakan Berbisnis itu Yang pertama Itu era monopoli Katanya Jadi kalau yang namanya Monopoli Gue harus punya semuanya Jadi Kalau bisa ada musuh Dimatikan gitu Abis monopoli Abis monopoli Ada yang namanya Era kooperasi Kerjasama Gitu kan Bareng-bareng Jadi mungkin Karena kalau monopoli Gak mungkin menang Kita harus ngajak kerjasama Bareng-bareng Sama orang Ya kan Dan ada Sekarang dibilangin Sinergi Dan terakhir 4.0 Era ekosistem Katanya Jadi ekosistem itu Memang Meniadakan kompetisi Dalam tanda kutip Karena Ngapain lagi sih kompetisi Hari ini Kenapa enggak kolaborasi Gitu loh Ya kan Misalnya Misal gitu ya Ada kawan yang jago Jago Main gitar Sementara Kita mungkin Karena Sambungan internetnya Dalam manakas kenceng Kan lu Kalau mau nge-live Di situ free Misalnya Ya kan ya Kalau ngopi Enggak Enggak kekurangan Terus karena kebetulan Ada yang Bisa syuting sedikit-sedikit Kenapa enggak di syuting Nanti juga Kalau misalnya Intinya sih Tadi Ekosistemnya yang dibangun Jadi ketika ekosistem Sudah terbangun Percaya deh Rezeki sih bareng-bareng Itu sih Kalau konsep besarnya Atau kita Kalau suka ngeliat Mimpi Misalnya Kenapa Jogja bisa maju Jakarta bisa maju Bandung bisa maju Kalau gue sih Bukan Lampung Kenapa kemiling Kalau gue Kalau Lampung terlalu besar Nanti nanti dibilang Mau ngalah-ngalahin Orang hebat-hebat Kita kemiling aja deh Kemiling dulu ya Baru Kan Di laman atas itu Lampungnya kenceng nih Bisa enggak Kalau misalnya kita Light cow Ekam Light design Ada pertunjukan Segala Salah satu contoh Kemarin ya Kemarin itu Ada nama Kawan-kawan Sama aku Bikin acanya Namanya Mejeng 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 Jadi Perdiskusian awalnya Kan Karena kita Dapat support Dari kawan-kawan Sponsor Walaupun mungkin Dianggap sponsor Supportnya Tidak terlalu signifikan Tetapi Itu udah Satu Satu Modal Yang Sangat positif Dan kemudian Ketika pemilihan Nama Kenapa Mejeng 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 Indonesia Atau Lampung Kenapa Mejeng 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 Keempatannya Ada hari ini Bahwa kita Dari kemiling Kemudian Kalau kita Bisa Mengkreasikan Karya Yang Bagus Dan Diapresiasi Sama Banyak Orang Ya Akan Otomatis Dia Mengglobal Dengan Sendirinya Jadi Bahasa Ekosistem Yang Tadi Disampaikan Yang Aku Curi Dari Pak Nuh Prof M Nuh Ketuk Adewan Pers Itu Bahwa Memang Setiap Potensi Ada Misalnya Cowok Kita Tau 300an Episode Podcast Paling Jago Kalau Di Lampung Aku Juga Punya Podcast Baru Berapa Belas Tapi Tapi Kalau Misalnya Cowok Ekam Misalnya Butuh Lanskap Rumah Panggung Misalnya Bisa Pake Internetnya Bisa Dipake Ya Kalau Mampir Kesana Gak Mungkin Gak Kopi Pasti Ditraktir Kopi Sama Anak Lampang Akas Dan Itu Tidak Hanya Berlaku Untuk Misalnya Kawan Cowok Ekam Misalnya Kita Ada Ngajak Ini Yang Juga Secara Contekstual Juga Bisa Support Misalnya Kemarin Aku Sempat Nonton Berapa Episodenya Cowok Misalnya Kayak Tapis Misalnya Atau Contoh Kayak Yang aku Contoh Sebut Di Awal Tadi Ada Serampang 12 Serampang 12 Itu Acaranya Lufusa Etnica Sebetulnya Cuman Karena Tutor Meminta Five Rumah Tradisional Rumah Tradisional Laman Naka Sebetulan Bisa Dapet Jadi Karena Kalau Latihan Serampang 12 Memang Ada Ritual Ritual Tentu Yang Harus Dipenuhi Jadi Itulah Yang Disebut Paling Dalam Persepsiku Hari Ini Bahwa Yang Namanya Ekosistem Kayak Gitu Karena Kita Zaman Sekarang Buat Apalagi Kita Mau Sejegal Sejegal Aku Aku Pernah Ngerasain Iklim Di Media Yang Bisnis Yang Kejam Dalam Tanda Kutip Kalau Dulu Di Koran Mungkin Pernah Tahu Satu Koran Jual Rp2.000 Besok Koran Lainnya Jual Rp10.000 Besok 500 Perak Sudah Sudah Gitu Wah Di Distribusinya Satunya Misalnya Kios Koran Di Tempat Tertentu Tiba Tiba Dikasih Dikasih Rice Cooker Supaya Tidak Jual Koran Tertentu Itu Aku Malam Kalau Hari Ini Buat Apa Gitu Terjadi Dulu Dibilang Era Kompetisi Makanya Dulu Semua Indeks Kompetitif Indeks Pokoknya Petani Harus Cerdas Supaya Bisa Kompetitif Di Era Global Sementara Yang Dilupakan Adalah Bukan Cuma Kerjasama Tetapi Originalitas Misalnya Contohnya Kayak Gini Kalau Meli Misalnya Pengen Bikin Rumah Marmer Italia Lampunya Dari Perancis Terus Tembok Mau Dari Afrika Selatan Kemudian Apa Namanya Kainnya Mau Dari Italia Dari India Kan Mahal Tapi Kalau Kita Bikin Kayunya Dari Gunung Betung Kainnya Dari Pesawaran Terus Itu Lantainya Dari Tegi Neneng Itu Akan Jauh Lebih Murah Jauh Lebih Orisinil Dan Ketika Nanti Dia Berkompetisi Di tingkat Global Originalitas Itu Akan Selalu Menonjol Ketimbang Duplikasi Atau Niru Atau Nziplah Jadi Kalau Aku Pribadi Persepsi Kesana Cawa Ekam Cawa Ekam Juga Menggunakan Simbol Simbol Kelampungan Yang Sangat Kuat Aku Tahu Atau Novel Berangkat Dengan Memperjuangkan Bagaimana Membumikan Naksara Dan Bahasa Lampung Lagu Lampung Itu Kalau Kita Berdiskusi Di tingkat Global Itu Akan Jauh Lebih Terhormat Jauh Lebih Didengar Karena Orang Lampung Misalnya Kalau Disuruh Bahasa Inggris Agak Susah Susah Tapi Kalau Kita Disuruh Misalnya Bicara Tentang Kelampungan Kalau Hari Ini Aku Mengecilkan Soal Kekomilingan Rasanya Akan Lebih Orisinal Mungkin Itu Kalau Aku Pribadi Boleh Sahabat Cow Ekam Atau Channel Youtube Yang Baru Meraka Untuk Bergabung Barang Dilahkan Akas Bukan Cuman Boleh Harus Kalau Menurut Jadi Seperti Yang Kusampaikan Di Awal Soal Ekosistem Tadi Kita Tetap Tidak Menafikan Bahwa Masing Masing Orang Masing Masing Lembaga Itu Punya Periuk Dan Rezekinya Masing Masing Selama Tidak Bersilangan Soal Rezeki Rasanya Tidak Masalah Di Itu Seperti Yang Tadi Aku Sampaikan Misalnya Pake Tempat Kita Punya Kamera Yang Agak Sedikit Lebih Jelek Misalnya Dibanding Yang Punya Kawan Jadi Kita Bisa Punya Kawan Terus Bertukar Pikiran Misalnya Salah Satu Contoh Ketika Aku Building Kanal Facebook Waktu Itu Memang Kebetulan Setahun Kedua Tahun Belum Lazim Orang Ber Podcast Atau Berstreaming Di Facebook Untuk Konteks Bisnis Dalam Tanda Ketika Aku Posting Bahwa Kanal Facebook Sudah Monet Udah Bisa Dimonetisasi Banyak Yang Tanya Dan Aku Open Aku Babarkan Semuanya Rasanya Misalnya Ato Novel Kenal Sama Aku Udah Lama Jadi Dari Awal Ketika Aku Bikin Kanal Itu Gak Ada Yang Tutupin Memang Begitulah Gitu Dengan Begitu Juga Salah Satu Harapanku Adalah Kemudian Ada Kawan Kawan Yang Mungkin Wawasannya Lebih Jauh Lebih Luas Bisa Kasih Tau Lo Salah Menurutku Ekosistem Kayak Gitu Jadi Nanti Kita Bisa Saling Bareng Bareng Terutama Terkait Dengan Dengan Kaki Kita Cuma Dua Perut Cuma Sejengkal Mau Diapain Kalau Dipaksain Untuk Kerja Yang Besar Gak Akan Bisa Nah Untuk Bersama Sama Itu Kita Harus Punya Dalam Tanda Kutip Kesepahaman Bahwa Ekosistem Itu Tujuan Utamanya Adalah Saling Memperkuat Sumber Daya Kita Yang Punya Apa Jadi Rasanya Kalau Aku Dibadi Bukan Tanya Boleh Apa Enggak Tapi Harus Bantu Bantu Kita Saling Bantu Semuanya Saling Bahu Membahu Oke Makasih Bung Drog Sudah Bersedia Hadir Jual Eka Hari Ini Banyak Pelajaran Bisa Kita Ambil Dan Informasi Yang Kita Dapat Semoga Laban Akas Bahkan Lebih Maju Terutama Kemiling Biar Terutama Kemiling Bisa Lebih Maju Lagi Kedepannya Dan Semoga LNTV Brokes Bisa Maju Lagi Amin Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh